Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Bila Yusuf Nisa Disini saya akan membahas biografi Syekh Ibrahim Al-Bajim Kita akan membahas biografi, sifat, kisah perjalanan, karya dan prestasi, kontribusi untuk kisah, dan kisah inspiratif Nama lengkap beliau adalah Burhanuddin Ibrahim Al-Bajim bin Syekh Muhammad Al-Jizawi bin Ahmad Beliau dilahirkan di Desa Bajur dari Provinsi Al-Munafiyah, Mesyarakat pada tahun 1998 Hijriah atau 1783 Masjid Beliau wafat pada pemerintahan sahib-sahib Beliau jatuh sakit karena kerepotan mengurus alajar Kemudian beliau mewakilkan urusan administrasi kepada empat orang yang dipercayainya Dan empat orang itu mengangkat ketua, yaitu Syekh Mustafa Al-Arisi Setelah meneluarkan ilmuannya kepada generasi selanjutnya Akhirnya, Imam Ibrahim Al-Bajim bin Ahmad Rizki nafas terakhir pada tanggal 28-28 tahun 1276 Hijriah atau ketepatan pada tanggal 19 Juli 1860 Masjid Berikut adalah beberapa sifat yang dimiliki oleh Syekh Ibrahim Al-Majib, tidak putus asa, rajin, tetap undang-undang. Sifat itu yang membawa dia mendapatkan ilmu banyak dari alat itu dan akhirnya dianggap menjadi seorang tenaga pendidik di Al-Ajah Al-Sharif. Beliau dibesarkan dan dididik oleh ayahnya, belajar al-Ku'an dan mengajarnya. Namun pada usia 14 tahun, beliau memasuki Al-Ajah untuk mempelajari ilmu-ilmu tradisional Islam. Pada 1798, beliau pindah ke Giga Karangkansi Pancis sampai 1801. Kemudian dia kembali ke Al-Ajah untuk menyelesaikan pekerjaan. Al-Bajuri mengajar di Al-Ajah pada tahun 1847. Beliau menjadi rektornya, jabatan yang dipelangkan sampai akhir awalnya. Selama masa jabatannya sebagai Syekh Al-Ajah, dia menghabiskan waktu untuk mengajar. Murid-muridnya, termasuk pekerjaan muda yang bercita-cita mendapatkan beasiswa dan juga banyak ulama besar. Karena jerifahnya dalam menempa ilmu, tidak heran jika beliau menghasilkan beberapa karya yang bernilai karyasnya yang masih muda. Di antara karya-karyanya sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Syaibur Rahim Al-Bajuri telah menulis ke banyak karya yang bahkan dipelajari sampai sekarang. Salah satunya yaitu Ashia Al-Syari, Ibni Al-Qasim, Al-Ghazi, Ahmadni Ashir Sujiayi yang selesai ditulis pada tahun 1258. Pada masa hidup, Yabur Rahim Al-Bajuri, Madhah Asyariah berkembang pesat. Tidak berbeda dengan masa pemerintahan Mamari yang menyebarkan Madhah Asyariah. Begitu juga pada masa Al-Ayubiah. Dari masa pemerintahan Salah Al-Qasim, Al-Ayubiah satu tulangnya Al-Ayubiah dan bertukar menjadi pemerintahan Mamari. Syaibur Rahim Al-Bajuri mencoba mengkerangkan segala kemampuannya untuk menciptakan kitab-kitabnya, mengulas, dan memutuskan mana yang tepat. Dan taji di kalangan ilama ahli sunnah. Pada 1212 Hijriah, beliau pergi ke Al-Qasim untuk menyimpan ilmu. Namun, pada 1213 Hijriah, para khusus penduduk di Indonesia. Akhirnya beliau keluar dan tinggal di Zizal selama beberapa tahun. Dan kembali lagi ke Al-Qasim pada 1216 Hijriah. Setelah beliau mendapatkan ilmu yang banyak, beliau menangkap mengenai pendidik di Al-Azhar Al-Sharif. Dengan cepat dan ikhlas, beliau memulai kehidupannya dengan memanjir dan belajar. Pada akhirnya beliau mendapatkan posisi yang tinggi di Al-Azhar. Alhamdulillah telah dipenghujung akhir dari pembahasan kita. Terima kasih telah menyaksikan dan menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.